Hai, 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 Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Live Streaming Liverpool VS Bournemouth Jadwal Liga Inggris 2022-2023 memasuki pekan keempat akan ada pertandingan Liverpool VS Bournemouth. Pertandingan antara Liverpool VS Bournemouth tersebut akan digelar pada Sabtu 27 Agustus 2022 di Stadion Anfield. Pertandingan Liverpool VS Bournemouth merupakan salah satu laga di pekan keempat Liga Inggris 2022-2023. Start buruk di alami Liverpool setelah tanpa menang pada tiga laga awal Liga Inggris 2022-2023. Teranyar, Liverpool kalah dari tuan rumah Manchester United dengan skor tipis 21 selasa 23 Agustus 2022 dini hari. Di dua langkah sebelumnya, skuad asuhan Jurgen Klopp hanya meraih dua laga imbang masing-masing melawan Crystal Palace satu sama dan Fulham dua sama. Begitupun Bournemouth yang mengawali awal musim Liga Inggris 2022-2023 dengan penampilan yang kurang konsisten. Meski sempat meraih kemenangan di awal musim, Bournemouth menelang kekalahan di dua pertandingan terakhir. Saat ini, Bournemouth berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Sedangkan Liverpool satu peringkat di bawah Bournemouth dengan raihan dua poin. Melawan Bournemouth bisa menjadi ajang pelampiasan pada lanjutan Liga Inggris pekan keempat. Kick-off pertandingan Liverpool VS Bournemouth akan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Secara head to head, Liverpool VS Bournemouth tuan rumah unggul tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Live streaming laga Liverpool VS Bournemouth pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 Sabtu 27 Agustus 2022 via live streaming TV O Channel ataupun melalui video berbayar. Siaran langsung Liverpool VS Bournemouth ini mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bisa dipantau via live score. Louis Dias paham Liverpool harus tingkatkan performa Liverpool menjadi salah satu tim besar Liga Inggris yang mengawali musim 2022-2023 dengan mengecewakan. Squad asuhan Jurgen Klopp itu gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan yang mereka jalani sejauh ini. The Reds tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan dua poin dari tiga pertandingan. Mohamed Salah dan rekan-rekannya hanya terpisah satu poin dari zona degradasi. Kekalahan 1-2 dari Manchester United di Ultra World juga diwarnai dengan permasalahan cenderah dari beberapa pemain kunci dalam squad yang dimiliki oleh Jurgen Klopp. Desakan untuk mendatangkan pemain baru terus meningkat jelang akhir bursa transfer. Salah satu pemain bintang Liverpool, Louis Dias, mengakui bahwa timnya harus segera bangkit. Walau demikian, pemain yang berasal dari Columbia itu mengatakan bahwa performa timnya tidak dapat dipandang sebagai masalah besar saat ini. Ini memang menjadi awal yang sulit, bukan sesuatu yang kami inginkan sejak awal musim. Kami harus selalu berusaha untuk mendapatkan tiga poin di setiap pertandingan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah masalah besar, tetapi kami paham bahwa kami harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Kami harus berusaha keras pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya harap kami dapat segera meraih tambahan poin dan memulai musim dengan lebih baik, ucap Louis Dias dalam wawancara dengan Sky Sports. Liverpool difavoritkan lolos grup A Liga Champions, tapi Jurgen Klopp khawatir dua faktor ini. Liverpool akan tergabung di grup A Liga Champions 2022-2023. Walaupun masih difavoritkan lolos, Jurgen Klopp justru menyeroti dua hal yang bisa mengacaukan prediksi tersebut. Di grup A, Liverpool akan berhadapan dengan Ajax Amsterdam. Kedua tim sudah sempat bertemu di fase grup Liga Champions 2020-2021. The Reds sukses mengoleksi enam poin dari Ajax. Napoli juga bukan lawan yang asing bagi Liverpool, termasuk Klopp. Napoli pernah mereka kandaskan dua kali saat bertemu di Liga Champions 2019-2020 yang kemudian berakhir dengan gelar juara UCL K6. Meski punya rekor yang bagus, Klopp justru tetap waspada. Ia menilai Liga Champions tahun ini bisa memberikan hasil akhir yang berbeda karena dua faktor. Faktor pertama yang disinggung Klopp adalah soal kualitas lawan-lawannya. Pernah bertemu dengan Napoli dan Ajax membuat pelatih asal Jerman itu sadar bahwa keduanya punya kans untuk membuat Liverpool menangis. Semua Klopp memiliki kualitas, mereka semua memiliki sejarah yang bagus dan saya akan mengatakan mereka semua memiliki peluang, kata Klopp dari situs resmi Klopp. Hal baiknya adalah kami juga melakukannya, jadi masuk akal bagi kami untuk menantikan tantangan itu dan mencobanya. Faktor kedua yang disebut Klopp adalah soal jadwal pertandingan. Musim ini, seluruh jadwal babak penyisihan grup akan dibuat lebih pendek, dari yang biasanya 12 minggu menjadi hanya 9 minggu. Jadwal ini diperpendek untuk mengakomodasi Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti yang diketahui, Piala Dunia edisi tahun ini pertama kali digelar di akhir tahun. Liverpool alami badai cedera, gelandang serbabisa Atletico Madrid siap diangkut. Liverpool dikabarkan siap mengangkut gelandang serbabisa Atletico Madrid setelah mengalami badai cedera pada awal musim 2022-2023. Liverpool memang menorehkan hasil buruk pada tiga laga awal Liga Inggris musim ini. Dalam tiga laga tersebut, Liverpool belum sekalipun meraih kemenangan. Liverpool hanya mampu meraih dua hasil imbang dan satu kekalahan saat melawan Manchester United awal pekan ini. Jebloknya perperma Liverpool salah satunya ditengarai oleh kondisi para pemainnya yang tengah mengalami cedera. Banyak pemain The Reds yang dikabarkan cedera dan tidak bisa merumput. Tidak tanggung-tanggung, Liverpool harus kehilangan pemain-pemain utama mereka seperti Diogo Jota, Diago Alcantara, dan Joe Metip. Dengan kondisi tersebut, pelatih Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan ingin mendatangkan pemain baru. Kali ini, nama yang masuk radar transport Liverpool adalah gelandang serbabisa milik Atletico Madrid, Marcos Lorente. Di lansir bolosport.com dari Visha Jazz, Liverpool berminat untuk mendatangkan Lorente ke Anfield. Kehadiran Lorente dinilai akan mampu menjadi solusi bagi masalah cedera yang dialami Liverpool. Menurut media Spanyol, AS, Liverpool bahkan siap mengeluarkan dana besar senilai 101 juta pon sterling atau sekitar 1,77 triliun rupiah untuk merekrut gelandang asal Spanyol itu. Akan tetapi, Liverpool nampaknya harus bersusah payah untuk membuju Klorente dan Atletico Madrid. Pasalnya, Atletico Madrid tidak berniat untuk melepas pemain mereka lagi pada bursa transfer musim panas 2022. Hai hai hai, Kog Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. cerita perlu dan ketika menyelesaikan ממ�is yang lebih cukup. . . Terima kasih.